PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PEMBICARA 1 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 Dan jika pertolongan Allah itu sudah datang sodara Maka banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam Sekarang sudah terbukti gereja sepi Bahkan sampai gereja dijual kepada kaum muslimin Dan banyak para pendeta, para evangelist, para gembala Yang memasuki Islam Karena Islam ini adalah manifestasi dari ajaran Nabi Isa alih salam Ada salah seorang pendeta besar, kenapa dikatakan besar? Karena beliau bergelar mentereng, MTH, magister teologi, sekaligus sebagai dosen, sekaligus sebagai gembala sidang yang akan bersahadat saudara, memasuki Islam, dan beliau kemudian adalah salah satu pribadi yang ditangkap Tuhan saudara, yang dicamah Tuhan saudara, yang dipilih, dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Alhamdulillah, hirobil alamin, karena firman Tuhan katakan, Mari kita saksikan bagaimana testimoni pendeta yang akan masuk Islam, karena melihat dan mendengar pengajaran dari penjelis Yonatan Nandar. Oleh karena, jangan sungkan untuk subscribe, karena subscribe itu gratis, jangan sungkan untuk share, karena share itu gratis. Jangan sungkan untuk like, komen, karena like, komen itu adalah gratis. Dan jangan lupa untuk tidak skip iklan, karena tidak skip iklan juga gratis. Mari kita saksikan persyakapan dan perbincangan saya dengan Bapak Pendeta dan C. Mumuak, Magister Teologi berikut ini. Saya haturkan Zazakumullahu Khayyankasirun kepada Ihwafillah yang telah mengorder kaos nubuatan. Kiranya, apa yang saudara kontribusikan, dicatat oleh Allah SWT sebagai ikut andil di dalam mendakwahkan dakwah-dakwah kebenaran tentang Islam, kebenaran Nabi Muhammad, kebenaran nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam kitab mereka, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Qur'ah ayat 146. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan teman-teman semua. Oh, minggu depan berarti usai lebaran ya? Iya, usai lebaran. Usai lebaran. Jadi tujuan... Jadi Bapak itu ke Surabaya itu hanya untuk bersahadat, mohon maaf, atau ada agenda lain? Ada agenda lain. Oh, Bapak kalau boleh tahu di masjid atau di gedung, Pak? Di masjid atau di gedung atau di rumah? Ya, otomatis. Otomatis di masjid. Di masjid, ya? Masjid ini, Pak? Ini, Pak. Masjid Agung Surabaya yang besar itu? Bukan? Nah, memang saya sudah kontakkan seseorang untuk itu. Oh, iya, Pak. Apakah di Surabaya atau di Jakarta tinggal tergantung? Cuma saya selama ini belum saya publikasikan. Tapi kalau sudah, jadi saya otomatis suka membuat kota-kota singkat untuk kembangkan misi saya. Oh, ngomong-ngomong ada nggak pertentangan dari keluarga, Pak? Apakah keluarga sudah tahu atau mendengar mungkin? Oh, iya. Otomatis keluarga tidak setuju semua. Tidak setuju semua, tapi sudah pada tahu, Pak, ya? Tidak tahu, Pak, ya. Sudah pada tahu. Wah, ini pergumulan yang sangat berat, Pak, ya? Tidak, Pak, ya. Apalagi kan Bapak seorang pendeta, seorang dosen, begitu, Pak. Iya, memang di sini kan saya masih, istilahnya di Menado itu, saya sebagai kepala sidang punya jemaat yang ini. Jemaat yang ada yang apa, ya? Saya ada yang apa, ya? Saya 100 dosen. Dan kebetulan Februari tahun ini saya pas punah bakti, pensiun. Alhamdulillah. Jadi tidak ada beban lagi, ya? Februari, ya? Iya. Jadi tidak ada beban lagi. Memang ke Surabaya itu ada anak-anak saya yang dari Bogor, ya pas di Surabaya, sudah ada di sana. Jadi ketemu dengan anak saya di sana di Surabaya. Siap, siap, Pak. Saya senantiasa mendoor. Nanti, ya, nanti kalau saya sudah ada di Jakarta, nanti saya ngelepon. Siap, siap, siap. Tapi satu hari sebelumnya kabari, Pak, ya? Atau dua hari sebelumnya dikabari, biar siapa tahu kita bisa berjumpa, begitu, Pak. Iya, iya. Nanti kalau bisa ketemu, kita bisa share lewat Zoom. Tadi tetap muka langsung. Iya, iya. Boleh, boleh, Pak. Tetap muka langsung, gitu, siap. Ada banyak pahan yang saya sudah siapkan. Siap, siap. Ada beberapa pahan yang saya sudah siapkan. Siap. Yang mengangkat dan menguntungkan pelayanan Anda. Menopang Anda punya misi-misi ini. Ini pembahasan ini. Saya akan, saya misi dan misinya mewartakan kebenaran firman Tuhan al-Quran. Ya, siap, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Sehat-sehat selalu di sana. Salam buat keluarga, Pak, ya. Salam buat keluarga, Pak, ya. Oke, insalamualaikumussalam. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax